Fenomena lucu guys, gimana kreativitas jamaah Indonesia di luar nalar? Yang buat heran, mereka nandain koper hajinya dengan barang-barang yang aneh-aneh coba. Ada yang nandai pakai sendal, sendok nasi, sampai serabut kelapa. Walaupun sudah ada lembar identitas yang ditempel di koper, tapi bagi jamaah, itu kurang praktis saat akan mengambil koper di bandara. Makanya tanda unik itu mereka buat dan pasang agar koper itu tidak mudah hilang atau tertukan dengan jamaah lain. Selain itu, tanda ta'alazim ini memudahkan jamaah untuk mengenali kopernya masing-masing. Kan semua jamaah dikasih koper yang sama oleh panitia haji. Tanda-tanda nyentrik ini cuma dilakuin sama jamaah dari Indonesia aja. Jamaah dari negara-negara lain tak pakai tanda ginian. Selama tak membahayakan penerbangan, tak ada larangan dari panitia haji untuk tanda-tanda unik ini dipasang oleh jamaah. Pemberian tanda-tanda ini nunjukin bahwa jamaah 62 memang memecahkan masalah dengan cara-cara yang menarik, hingga petugas bandara Saudi akan terpingkal-pingkal saat melihat tanda-tanda yang dipasang di koper jamaah Indonesia. Nanti pas berangkat haji, tanda apa yang kamu pasang di koper hajimu? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.